Ilmu pedang pengejar roh jilid 11. Ayahnya telah memberi kabar melalui burung merpatinya, di rumah pasti telah terjadi sesuatu. Tapi dia tidak menyangka dia sebelum tiba di rumah, sudah melihat kakaknya roboh mandi darah di jalan, sebuah pedang kecil menancap di perutnya, yang tersisa hanya pegangan pedangnya saja. Dia melihat ada seekor kuda dengan cepat berlari dari tempat itu. Waktu itu dia tidak begitu memperhatikan sekelilingnya, apalagi di tempat kejadian, tidak ada bekas pertarungan. Dengan ilmu silat yang dimiliki kakak bila ada yang menyerangnya secara mendadak, itu tidak akan membuatnya mati, apalagi pedang itu ditusuk dari depan. Sebenarnya ada apa? Dia tidak bisa mencari tahu kejadiannya dengan jelas. Selaka hatinya bergetar, apakah orang golongan hitam sedang merencanakan untuk membunuh keluarga aku? Ayah membuka kantor Biao sudah begitu lama, pasti dia mempunyai perselisihan dengan orang-orang golongan hitam. Dia tidak sadar di atas kuda sudah mengalir banyak darah, dia memindahkan mayat kakaknya di depan punggung kuda. Segera dia naik ke atas kuda dan membawa mayat kakaknya berlari dengan cepat. Dari kejauhan sebelum tiba di rumah, dia sudah melihat ada kebakaran besar, dia mempunyai firasat bahwa yang terbakar itu adalah rumahnya. Dengan cepat dia memecut kudanya, kuda berlari seperti terbang. Sesudah beberapa kilometer dia berlari, tiba-tiba dia menghentikan kudanya. Di atas kuda dia tampak berpikir sebentar, kemudian dia turun kemudian mengikat kudanya ke pinggir jalan. Dengan cepat dia berlari ke arah depan. Benar saja terjadi kebakaran di kantor Biao Yangtai, api sudah membakar rumahnya tapi tidak terlihat ada seorang pun yang menolong memadamkan api. Dia mempunyai firasat, segera dia masuk ke salah satu gang kecil, kemudian naik ke atas atap rumah. Dia melihat kesekelilingnya, langsung dia berjalan menghampiri lautan api itu. Ruangan paling depan sudah terbakar, piring-piring berjatuhan, asap memenuhi ruangan, bau hangus menusuk ke hidung. Dia tahu di sini tidak akan ada seorang pun yang masih hidup, hanya dalam waktu singkat dia sudah berlari ke bagian belakang rumah. Di dekat sumur ada setumpuk barang yang terbakar, api menyala dengan besar, bau hangus menusuk ke hidungnya, kelihatan mayat-mayat bergelimpangan, yang sudah disiram dengan minyak. Metal yang yeurong sudah tidak bisa meneteskan air mata, hanya ada api di matanya yaitu api kemarahan di matanya dan api yang membakar barang di hadapannya. Dia tidak bisa menebak siapa mayat-mayat itu tapi dia tidak ingin membedakan karena memang sudah tidak bisa dibedakan. Hanya terpaku sebentar, dia sudah pergi ke kamar ibunya. Di sini juga sudah terbakar, tapi api di sini lebih kecil mungkin ada orang melemparkan lilin ke atas tempat tidur. Di dalam rumah terbakar, tapi di luar rumah tidak. Karena tidak berhati-hati, dia tersandung oleh sesuatu hingga membuatnya hampir terjatuh. Begitu dia melihat ternyata sesosok mayat sudah terbaring di sana. Di sisi penuh dengan darah, dia mengenal mayat perempuan ini, dia adalah pelayan lamanya. Pelayan ini masih sedikit nafas. Liang yeurong berteriak, Mama liu. Mama liu membuka matanya kemudian dengan terengah-engah berkata, Kau adalah ksiaorong? Dia hanya bicara satu kata, rasa sakit sudah membuat wajahnya berubah. Liang yeurong dengan cepat berkata, Mama liu, aku adalah ksiaorong, ayah ibu ada di mana? Apa yang telah terjadi? Mereka, mereka sudah mati, kau, kau cepat. Walaupun Liang yeurong sempat berpikir bahwa ayah dan ibunya pasti sudah mati. Tapi begitu mendengar secara langsung, dia langsung merasa kaget hingga matanya melotot. Dia bertanya lagi, siapa pelakunya? Cepat katakan kepadaku. Titik. Adalah, marga. Kata-kata Mama liu belum selesai dia sudah berhenti bernafas. Liang yeurong tidak menangis hingga keluar suara tapi air mati sudah mengalir seperti mati air. Dia berdiri kemudian keluar. Sangat aneh perpustakaan ayahnya adalah satu-satunya tempat yang tidak terbakar. Sebatang lilin dengan tenang membakar pena, tinta, dan buku-buku sudah terlempar ke bawah. Ada orang yang memeriksa tempat ini. Mereka memeriksa apa? Oh, pasti mereka mencari buku rahasia tentang ilmu golok keluarga Liang. Ilmu golok keluarga Liang sangat terkenal, bukunya selalu diincar oleh orang-orang dunia persilatan. Liang yeurong memeriksa buku-buku yang terjatuh. Benar saja buku rahasia itu tidak ada, dia tertawa dingin. Penjahat-penjahat itu benar-benar menginginkan buku rahasia itu tetapi mereka hanya sia-sia mencarinya. Liang yeurong tahu, demi menjaga buku ilmu golok keluarga Liang, ayahnya sudah mempunyai persiapan. Dia hanya secara asal-asalan menuliskan kere-kere golok kemudian di atas buku itu dia menulis judul buku ilmu golok keluarga Liang. Padahal yang benar-benar asli buku ilmu golok keluarga Liang itu sudah ditulis di sebuah buku yang berjudul Dangzow Lirwo ZHAI. Liang yeurong melihat buku itu, dia masih terdiam di depan rak itu. Dia segera mengambil dan melihat ada sehelai kertas putih yang terjatuh, dia mengambil dan mendekatkan kertas itu ke depan cahaya lilin. Di bawah cahaya lilin dia mulai membaca, kemudian dia terbelalak karena surat itu berbunyi seperti ini, Anak-anak, bila terjadi sesuatu pada ayah, kalian cepat tinggalkan rumah ini dan carilah biksu ksuan gui. Rajinlah belajar ilmu silat untuk membalas dendam mayah. Musuh kita adalah Zen. Baru dia membaca sampai sana, tiba-tiba di luar ada suara langkah orang. Liang yeurong terkejut, dia tahu yang datang adalah musuh, dia tidak ada jalan untuk keluar. Pada waktu itu dengan tergesa-gesa dia memasukkan kertas ke dalam halaman buku itu dan dia pun mengambil tinta lalu memoles wajahnya dan bersembunyi di balik tirai. Yang masuk adalah pemuda berumur 25-26 tahun, dia berpakaian gelap, tubuhnya terlihat sangat lincah, kedua matanya tampak bersemangat. Dia sedang berbicara, apakah Margazo itu sudah salah makan obat, dia menginginkan buku rahasia ilmu golok keluarga Liang, karena itu aku harus kembali untuk mencari faktual yang Ziki. Benar-benar licin, dengan asal-asalan dia menulis buku itu kemudian memberi judul, Ilmu Golok Keluarga Liang. Untung aku pintar dan tidak membawa buku ini, kalau tidak aku akan ditertawakan oleh orang-orang. Aku akan menjadi orang bodoh. Untungnya aku tidak membakar kamar ini, kalau tidak seratus tel perak juga tidak akan kudapatkan. Sambil bicara dia mencari-cari dirak buku itu. Orang ini adalah peng ZHI, ksiau. Meskipun Liang Yeurong tidak mengenalnya tapi dia tahu bila orang itu berani datang ke kantor biau untuk membunuh, dia pasti bukan orang biasa. Liang Yeurong merasa ilmu silatnya belum sempurna, dia bersembunyi di balik dirai dengan diam. Buku ini sekarang berada di tangan Liang Yeurong. Walaupun buku itu tersimpan di rak, peng ZHI, ksiau belum tentu tahu, kali ini dia kembali untuk mencari pun semuanya adalah percuma. Kira-kira setengah jam sudah berlalu, rak buku itu sudah terguling dan setiap buku sudah dibolak-balik untuk dilihat, akhirnya dia menarik nafas dan marah. Benar-benar rubah tua, di mana dia menyimpan buku itu, aku betul-betul sial. Dia mengambil lilin lalu membakar salah satu di antara buku-buku itu, dia juga melemparkan lilin ketumpukan buku, kemudian membalikan badan dan pergi. Buku itu berjudul Xia Nuki Wan, pendekar perempuan berjodoh aneh. Buku ini milik Liang Yeurong yang paling dia sukai. Isi buku ini sangat menarik dan ilmu silatnya ditulis dengan sangat sempurna. Ayah sering menceritakan isi buku ini. Dia melihat barang kesayangannya akan terbakar, hatinya merasa sedih, tubuhnya gemetar dan tidak sengaja menyenggol tirai. Tirai pun gemerisik mengeluarkan suara. Siapa? Peng ZHI, ksiau kaget dan bertanya. Hanya sekilas sepasang pena hakim sudah berada di tangannya. Tidak mungkin dia tidak keluar. Dengan cepat Liang Yeurong melepaskan tiga buah panah pendek dari lengan bajunya. Kemudian pedang panjang menusuk ke wajah dan tenggorokan lawan. Karena dia mengenakan baju gelap dan wajahnya sudah diolesi tinta, jadi wujudnya sangat aneh. Benar-benar mengejutkan peng ZHI, ksiau. Dengan cepat peng ZHI, ksiau menyapu panah tangan dengan pena hakimnya, tapi dia dipaksa mundur oleh pedang itu hingga beberapa langkah. Siapa? Peng ZHI, ksiau mementak lagi. Dia melihat lawannya membawa sebuah buku di tangannya, dia mengira buku itu adalah buku rahasia ilmu golok keluarga Liang. Peng ZHI, ksiau mementak lagi, teman, entah kau berasal dari golongan mana, kita tidak saling kenal dan tidak perlu saling menyerang, asalkan kau meninggalkan buku itu, aku tidak akan menyulitkanmu. Hati Liang Yeurong bergetar, dia pernah mendengar dari ayah bahwa di kantor Biao Zenyuan ada seseorang yang bernama Peng ZHI, ksiau. Orang ini mempunyai ilmu silat sangat tinggi, sepasang pena hakimnya sangat mahir. Di dunia persilatan dia dijuluki dengan sebutan Gui Jian Chou, setan juga takut. Kelihatannya yang membunuh semua keluarga ku adalah orang-orang kantor Biao Zenyuan, sangat cocok dengan tulisan ayah di kertas. Dalam waktu yang bersamaan, Liang Yeurong juga merasa bahwa dia bukan lawan seimbang Gui Jian Chou, karena ilmu silat mereka terlalu jauh tingkatnya. Biarpun musuh berada di depan mata, tapi membalas dendam bukan seperti serangga begitu melihat ada api malah datang mendekat. Liang Yeurong dengan cepat mengambil keputusan untuk lari. Pepatah mengatakan, selama hutan masih hijau tidak perlu mengkhawatirkan tidak akan ada kayu bakar. Asalkan aku masih hidup, masih ada waktu untuk membalas dendam. Begitu dia mempunyai pikiran itu, dia langsung memaksa lawan mundur. Keinginan Liang Yeurong adalah memaksa musuh mundur hingga beberapa langkah kemudian dia bisa melarikan diri dari pintu itu, tapi dia salah duga kepada peng ZHI, Xiao. Si Gui Jian Chou ini malah balik menyerang, sepasang pena hakimnya bergerak ke atas dan ke bawah kemudian ke samping, pena hakimnya mengeluarkan cahaya hitam. Beberapa kali senjata mereka terus beradu, membuat tangan Liang Yeurong menjadi kesemutan. Dia mundur hingga beberapa langkah. Gui Jian Chou tertawa dingin dan berkata, Teman, serahkan buku itu kepadaku. Mimpi. Liang Yeurong mementak, pedang pun mulai menyerang. Dia menyerang untuk mundur. Tiba-tiba tangan kiri melindungi kepala, badan menerobos dari jendela dan kabur. Dia mendengar dari belakang kepalanya ada senjata rahasia yang menyambar ke arahnya. Liang Yeurong sudah mengira atas semua kejadian ini, begitu kakinya yang mengenai tanah, dia bersiap-siap menghindar. Walaupun dia berusaha menghindar dengan cepat tapi Biao milik Gui Jian Chou tetap mengenai pundak kirinya, membuatnya merasa sangat sakit. Buku Dang Zhongli Guo ZHI terjatuh ke bawah. Dia tidak menginginkan buku rahasia ilmu golok jatuh ke tangan musuh. Dengan menahan sakit dia memungut buku dan ingin berlari lagi, tapi sudah ada sesosok bayangan menghalanginya di depan. Kau ingin lari? Tinggalkan buku itu suara peng-ZHI, ksia o dingin dan keras. Liang Yeurong tahu dalam keadaan seperti itu, ingin membawa buku itu lari sangatlah sulit seperti ingin naik ke atas langit. Segera dengan suara serak dia berkata, baiklah, aku akan memberikannya kepadamu tapi kau tidak boleh. Dia berpura-pura melemparkan buku itu kepada dia, tapi buku itu tidak dilemparkannya kepada orang itu, dia melemparkan buku itu ke dalam kobaran api. Peng-ZHI, ksia o sama sekali tidak menyangka bahwa lawannya akan dekat melakukan hal itu, dia merasa kaget. Hanya dalam waktu sekejap dia sudah berkelebat masuk ke dalam kobaran api. Tangan kanannya berusaha memegang buku. Tapi karena panas, buku itu jatuh ke dalam kobaran api. Hanya dalam waktu sekejap buku itu sudah terbakar. Peng-ZHI, ksia o dengan cepat mencakar untuk mengambil buku itu, walaupun api sedang menyala, kedua tangannya berusaha memadamkan api yang membakar buku, api pun mulai padam. Begitu dia membalikan badan untuk mencari Liang Yeurong, ternyata dia sudah menghilang. Untung buku itu tidak terbakar terlalu banyak. Di bawah cahaya bulan dia melihat ternyata itu hanya buku Dang Zhongli Guo ZHI tapi di dalam buku tidak ada catatan apapun. Peng-ZHI, ksia o benar-benar merasa sial. Tiba-tiba dia menemukan sehelai kertas. Kertas itu tertulis, anak-anak, kalau ini adalah tulisan Liang Ziki, dia menulis surat itu untuk siapa? Putra tersayangnya yang bernama Liang Yeu Ting sudah mati, apakah? Peng-ZHI, ksia o berpikir sebentar, lalu perasaan khawatirnya berubah menjadi senang. Dia melempar buku Dang Zhongli Guo ZHI itu ke dalam kobaran api lagi dengan senang. Dia meninggalkan tempat ini. Liang Yeu Rong lari tidak terlalu jauh, dia hanya bersembunyi di belakang gudang. Dari sana dia bisa melihat dengan jelas gerak-gerik peng-ZHI, ksia o. Buku rahasia itu tidak jatuh di tangan musuh tapi peng-ZHI, ksia o sudah melihat kertas tulisan itu. Sepertinya balas dendamku akan lebih sulit, tiba-tiba dia berpikir, aku hanya melihat tayah menulis Zen, apakah maksud tayah adalah kantor Biao Zen Yuan? Dari perbuatan Gui Jian Chou sudah cukup membuktikan semuanya, tapi siapa musuhku? Kantor Biao Zen Yuan begitu besar, orang-orang di sana begitu banyak. Apakah dia adalah Meng Juzong? Tapi dia adalah orang terkenal di dunia persilatan, apalagi dia selalu menolong orang lemah, tapi di kota Sang Yuan ada sebuah rumah. Di depan rumah ditanam dengan banyak pohon yang liu dan pohon cemara. Meskipun rumah itu tidak terlalu besar tapi terlihat bersih dan rapi. Sebelah timur adalah sebuah kamar tidur, di tempat tidur itu terbaring seorang gadis. Dia adalah putri si yang punya rumah, dia berumur 16 tahun, berwajah cantik, dia bernama Max Yuan. Begitu dia mengantar Yang Yeurong pergi, hatinya selalu merasa tidak tenang. Teman lama, hanya mampir setengah hari, dia sudah terburu-buru pergi, ada masalah apa? Sehingga membuatnya pergi dengan tergesa-gesa. Ayah tidak ada di rumah, dan aku sedang sakit, seharusnya dia menginap beberapa hari tapi, di luar ada suara seseorang yang melangkah, Ayah, apakah kau sudah pulang? Ya seorang pak tua dengan tertawa masuk ke dalam kamar. Badannya sehat, gagah, wajahnya berwarna kuning langsat, alisnya berbentuk seperti pedang, metu, terlihat jeli, jenggotnya mulai memutih. Dia adalah pendekar terkenal berbaju hijau Mazzao Ling yang sudah lama mengundurkan diri dari dunia persilatan. Putriku yang baik, pendengaranmu sudah maju, aku berjalan begitu ringan kau masih bisa mendengarnya. Ayah, kau sengaja menertawakanku, Max Yuan tertawa. Kata Mazzao Ling, baiklah, baiklah, ayah yang salah. Kemarilah, lihat ayah membeli apa untukmu. Dari kantong Mazzao Ling mengeluarkan sepasang jepit rambut kemudian diletakkan di tangannya. Ayah, aku tidak menyuka jepit, bunga ataupun rumput. Walaupun dia berkata seperti itu, tapi dia tetap mengambil jepit rambut itu dan dipasang di rambutnya. Kata Max Yuan, ayah, apakah jepit ini dibeli di Lanzau? Apakah ini sangat mahal? Mazzao Ling tertawa dan menjawab, benar, putriku sangat pintar. Aku akan memakai satu, yang satu lagi akanku berikan kepada adik Yeurong. Mazzao Ling berpikir dan berkata, kau mengatakan apa? Liang Yeurong, apakah ayah sudah lupa? Mazzao Ling sedikit ragu. Kapan kau terakhir bertemu dengannya? Bukankah dia belajar silap pada Biksu Guanxui? Apakah ayah tidak bertemu dengannya? Kemarin siang dia baru pergi saja dari sini, dia pulang dengan tergesa-gesa. Oh! Mazzao Ling berteriak kaget. Max Yuan terpaku dan bertanya, ada apa, ayah? Apa yang terjadi padanya? Tidak apa-apa, Mazzao Ling menjawab, tidak apa-apa. Max Yuan merasa ada sesuatu yang tidak beres dan dia berkata, Pasti telah terjadi sesuatu, ayah cepat beritahu kepadaku. Mazzao Ling dengan ragu berkata, sewaktu di Lanzhou ada yang mengatakan bahwa di kantor Biao Yangtai terjadi sesuatu. Di sana banyak orang yang mati, mayatnya pun dibakar semua. Ah! Max Yuan kaget dan berteriak, Yeurong apakah dia akan celaka? Mazzao Ling menarik nafas dan menjawab, bila selama perjalanan dia tidak mengalami halangan dan langsung pulang, sepertinya dia tepat bertemu dengan. Segera Max Yuan bangun dan duduk. Ayah, tolong cari dia di kantor Biao Yangtai. Anak ini, kalau dia tidak ada apa-apa, hari ini dia akan kembali ke rumah kita. Wajah Max Yuan cemberut dan berkata, apakah telah terjadi sesuatu di rumah Paman Liang dan ayah tidak mau membantu? Mazzao Ling menggelengkan kepala dan menjawab, bukan aku tidak mau membantu, kau tahu ayah sudah mengundurkan diri dari dunia persilatan 18 tahun lebih, mana bisa. Max Yuan tambah cemberut lagi, dengan marah dia membalikan badan. Apa yang ingin dikatakan oleh Mazzao Ling ditelan kembali? Anakku, kenapa marah kepada ayah? Aku tidak berani marah kepada ayah, ayah adalah pendekar berbaju hijau yang sudah mundur dari dunia persilatan, otomatis tidak akan bertanya tentang masalah dunia persilatan. Bila aku dibunuh orang pun, pasti ayah juga tidak akan peduli. Kenapa kau ini? Max Yuan tidak menjawab. Mazzao Ling tertawa kecut dan berkata, baiklah, baiklah, sekarang aku akan mendengar kata-katamu, aku akan pergi sekarang juga. Max Yuan segera membalikan badan, wajahnya berseri-seri. Melewati pintu besar dan sampai di ruang tamu. Di dalam rumah terdapat halaman, di sana ada beberapa kamar. Di sisi jalan penuh dengan bunga. Tempat itu seperti sebuah penginapan, tapi di pintu tergantung papan nama Cui Fengban, di dalam sana ada seseorang yang bernyanyi tapi yang paling menusuk telinga adalah suara tawa. Cui Fengban terletak di jalan yang paling ramai di Lanzhou. Tempat ini sangat terkenal. Opera ini terkenal bukan karena bagus sandiwaranya atau pernah bermain opera yang bagus. Opera ini terkenal karena bosnya adalah orang terkenal di dunia persilatan, ketua kantor Biao Zenyuan, Meng Juzong, putera tertuanya bernama Meng Sao Hui. Meng Sao Hui bertubuh tinggi, berwajah tampan, alis dan matu sangat tepat terpasang di wajahnya, dia tampak luas, tulangnya bagus tapi juga aneh. Sejak kecil dia sangat pintar. Walaupun masih muda dan senang bermain, tapi ilmu pedang ayahnya yang bernama Zui Hun Duoming Jian dan ilmu pedang dari ibunya Lian Huan Duoming Jian, sudah diakuasai dengan baik. Orang dunia persilatan di Lanzhou selalu memujinya. Kantor Zenyuan menjalankan bisnisnya semakin besar dan semakin ramai tapi di kantor Biao itu tidak ada yang bisa diakerjakan. Dia selalu menganggur, karena itu dia mengeluarkan banyak uang untuk menyewa opera Cui Feng Ban. Setiap hari dia hanya bermain dengan teman anak ayahnya. Ye I Z H I Me I, Satu Tangkai Bunga Mei, Zou Silan dan Thailand ZI, Walet Besi, Zou Si Hui. Sekarang Meng Sao Hui sedang melihat beberapa pemuda berlatih ilmu silat. Kata Meng Sao Hui kepada seseorang, jurusmu tadi tidak benar, walaupun hanya bermain opera tapi juga harus menggunakan sedikit tenaga. Pemuda itu tertawa dan berkata, ilmu silat kami mana bisa bersaing dengan ilmu silat Wan. Walaupun kami berlatih selama 10 tahun hingga rambut memutih tetap tidak ada tenaga dalam. Kakak Hui sudah lumayan bisa, jangan selalu berpatokan dengan kita. Yang berkata adalah Zou Si. Segera kakaknya, Zou Silan ikut bicara, adik benar, dia sudah bekerja keras. Kata Zou Silan, adik Hui, aku dengan bos Jiang Nan mengatakan yang bermain opera di sana kebanyakan adalah perempuan, hingga tukang pukulnya pun perempuan, kita pergi mencari beberapa orang perempuan. Kalau bermain opera pasti akan terlihat lucu. Mana bisa perempuan memainkan opera ini? Kata Meng Sau Hui, siapa yang mengijankan anak gadis datang ke tempat seperti ini? Zou Silan tertawa kemudian berkata, Chuan Muda Meng, ada petpatah yang mengatakan, bila ada uang setan pun bisa diperintah, asal kau mau mengeluarkan uang. Aku tidak percaya tidak ada seorang perempuan pun yang tidak mau datang ke sini, lebih baik di sini daripada menjadi pelacur. Kata Meng Sau Hui, aku takut perempuan yang datang ke sini belum tentu bisa memainkan opera, semua malah menjadi. Kata Zou Silan, adik Hui, kita harus ada kesepakatan, bila ada Chuan Meng kita tidak akan menyentuh mereka seujung jaripun. Kata Meng Sau Hui, baiklah, besok ambil uang sebanyak 200 tel perak, berikan kepada Chen Xing, biar dia yang mengurus semuanya, tidak perlu menunggu besok lagi, hari ini pun sama saja. Fang Guan, cepat suruh Chen Xing datang ke sini. Tirai terbuka dan ada seorang laki-laki yang berumur sekitar 40 tahun masuk ke dalam ruangan, orang itu adalah Chen Xing, dia memberi hormat kepada Meng Sau Hui, kemudian berkata, Chuan Meng, apakah Anda mencariku? Benar, jawab Meng Sau Hui, siapakah mereka ini? Chuan Meng, aku adalah pegawai Chuan Lu, aku diperintahkan oleh Chuan Lu dan ini akan merepotkanmu. Kata Meng Sau Hui dengan santai, kalian adalah orang pemerintahan, mengapa harus merepotkan rakyat kecil seperti diriku ini? Chuan Muda, Chuan Besarku ingin mengundang Chui Feng Ban ke rumahnya, untuk merayakan ulang tahun putrinya, aku berharap Chuan Muda Meng mengizinkannya. Di Lanzhou banyak kelompok opera, mereka lebih hebat dari Chui Feng Ban, lebih baik cari saja mereka. Chuan Muda Meng, semua orang pun tahu bahwa kelompok Chui Feng Ban yang paling terkenal di Lanzhou. Kata Meng Sau Hui lagi, kau sangat pandai bicara, hanya kata Zou Silan, kalian tunggu sebentar, kami akan berunding dulu. Kedua orang itu pun keluar, Zou Silan langsung berkata, adik Hui, ayah kita adalah orang terkenal di dunia persilatan, tapi kita masih tinggal dan menjadi penduduk di sini. Kadang-kadang kita harus sedikit memberi kelonggaran, apalagi orang itu mengundang kita, mereka tidak memandang enteng kepada kita. Kata Meng Sau Hui, bila kau ingin ke sana, pergi saja. Zou Silan tertawa dan berkata, kau pun harus menemaniku ke sana, supaya tidak. Matahari dengan pelan bersembunyi di balik gunung kemudian mengeluarkan beribu-ribu tangannya untuk mengangkatawan yang berwarna merah keluar dari tempatnya. Langit bagian barat tampak merah dan menarik. Di taman bunga Kian Hufu yang tampak berwarna hijau, di depan gunung buatan, ada sebuah panggung, di atas panggung sudah digantungi dengan lampion yang menghadap ke arah tamu. Opera sudah dimulai, begitu suara gendang berbunyi, suara musik pun mulai dimainkan. Di ruang tamu sudah terdapat puluhan meja yang sudah ditempati oleh 20 orang tamu lebih setiap pejanya, mereka sedang duduk-duduk di sana. Tamu-tamu itu tak lain adalah orang-orang terkenal di Lanzhou. Di antara para undangan itu, ada seseorang yang berumur kira-kira 60 tahun, dia mengenakan baju berwarna kuning telur, kunisnya mulai memutih, tangan kirinya memegang gelas, wajahnya tersenyum, tapi dia tidak bicara dan sedang melihat ke arah para pemain opera. Dia tak lain adalah tuan besar Lu, yaitu Lu Yantai. Di sebelah kirinya ada seorang perempuan yang berusia kurang lebih 30 tahun, dia berdandan sangat mewah dan terlihat sangat gembira, dia mengendong seorang bayi yang baru berusia beberapa bulan. Di sebelah kanan laki-laki tua itu ada seorang perempuan yang berusia kurang lebih 20 tahun, terlihat sangat cantik, baju yang dikenakan biasa-biasa saja, dia tampaknya sedang sedih, wajahnya terlihat penuh dengan rasa cemburu. Dia adalah istri muda Lu Yantai, dia bernama Xiaolan Ying, walaupun dia adalah istri muda, dia terlihat sangat cantik dan juga genit, dia baru saja masuk ke dalam keluarga Cuon Lu beberapa bulan yang lalu, dia sudah mendapatkan kasih sayang sepenuhnya dari Cuon Lu, tapi karena istri ketiga Cuon Lu baru saja melahirkan seorang anak laki-laki, kasih sayang Cuon Lu pun berpindah, apa yang akan terjadi di kemudian hari tidak ada seorang pun yang tahu. Hatinya merasa kesal, dia tidak bersemangat menikmati opera yang sedang bermain di atas. Panggung, dia hanya memegang cawan arak dengan erat. Tiba-tiba matanya menjadi bersinar, karena di antara para tamu itu dia melihat di sebuah meja terdapat tiga orang pemuda, mereka tampak begitu bersemangat, salah satu dari mereka tampak begitu menarik perhatiannya. Matanya terus menatap ke arah pemuda itu, matanya pun membesar, jantungnya berdebar-debar. Permainan apa yang dimainkan di atas panggung, dia sama sekali tidak memperhatikannya, tamu-tamu membicarakan apapun, dia tidak mendengarkannya. Dia hanya tahu bahwa pemuda itu terus menatapnya, dan pandangan mereka beradu, kemudian timbulah percikan api di antara mereka. Beberapa kali tampak pemuda itu menunduk, tapi hati ksiao Lan Ying menjadi gembira. Si tampan itu masih sangat muda dan tidak berpengalaman. Lan Ying tiba-tiba ada yang memanggilnya, dia terkejut ternyata yang memanggilnya adalah Lu Yantai, dia segera memalingkan kepalanya menatap Tsuon Lu dan tertawa genit. Lu Yantai berkata, tamu-tamu hanya menonton, tidak minum, kau wakili aku menemani tamu-tamu minum. Dia tampak ragu, tapi itu hanya berlangsung sebentar, kemudian dengan senang dia tertawa dan berkata, aku memakai baju ini terlalu sederhana, aku akan ganti baju dulu. Hanya dalam waktu singkat dia sudah berganti pakaian dengan baju yang sangat cocok melekat di tubuhnya, terlihat tubuhnya yang montok dan menggiurkan, lekukan tubuhnya terlihat menggoda, seperti sekuntum terata yang baru muncul ke permukaan air. Dia menghampiri setiap meja dan menuangkan arak untuk para tamu, akhirnya dia tiba di meja yang terdapat tiga pemuda itu, kepada pemuda yang duduk di tengah, dia bertanya, Chuan Muda, apa margamu? Sepertinya kita pernah bertemu. Salah satu dari mereka menjawab, aku adalah Zosilan, dijuluki dengan YIZHimei. Pikiran Xiaolan Ying segera melayang, dia tahu apa yang harus diakerjakan, dia bertanya lagi kepada pemuda yang berada di tengah, sepertinya kau adalah Chuan Muda Meng yang terkenal, pemilik dari Cui Feng Ban, permainan opera kalian sangat bagus, kau harus banyak minum. Zosilan tertawa, terpaksa Meng Sao Hui pun ikut tertawa. Menurut peraturan, menuangkan arak harus dilakukan oleh orang yang duduk di atas, tapi Xiaolan Ying menuangkan dulu secangkir arak untuk Zosilan kemudian Meng Sao Hui. Tapi Meng Sao Hui tidak menganggapnya, sewaktu tangan yang lembut itu menuangkan arak untuk Meng Sao Hui, entah disengaja atau tidak, arak itu tumpah dan membasahi lengan baju Meng Sao Hui. Xiaolan Ying kaget dan berteriak, maaf, Chuan Muda Meng. Tidak apa-apa. Tangan halus itu mencoba membersihkan arak itu, Meng Sao Hui tampak ragu, dia ingin mengatakan sesuatu, tapi tangan halus itu sudah menariknya. Meng Sao Hui merasa ada benda ringan dan lembut masuk ke dalam lengan bajunya. Ternyata itu adalah sapu tangan yang dilipat dalam bentuk persegi dan di atasnya tertulis sesuatu dengan pensil alis. Bila Chuan memiliki perasaan yang sama, pukul 2 dini hari, temui aku di suatu tempat. Tidak ada tanda tangan hanya ada cap bibir. Malam itu tidak ada bulan, tapi langit tidak begitu gelap. Di atas langit bintang-bintang berkilauan. Malam yang sepi hanya terdengar suara daun yang ditiup oleh angin, jangkrik pun tidak mau ketinggalan, mereka bernyanyi dengan riang. Bayangan seseorang seperti burung malam memasuki hutan, dengan cepat melewati tembok. Hanya dalam waktu sekejap dia sudah menaiki pohon besar supaya bisa melalui tembok itu. Dia bersembunyi di balik dedaunan, dari jauh dia melihat jendela yang masih terang karena cahaya lilin. Hanya melihat sekilas lalu dia seperti melayang masuk ke kamar yang masih bercahaya. Lepaskan aku. Siapa kau? Tiba-tiba Xiaolan Ying terkejut kemudian dia terbangun, dia merasa sudah ada seseorang yang memeluknya dengan tangan kiri. Tangan kanan orang itu merabah dadanya, tapi orang itu bukan orang yang ditunggunya. Xiaolan Ying berteriak. Orang itu dengan suara kecil berkata, Sayang, jangan berteriak kalau kau berteriak lehermu putus, tidak akan ada yang bisa mendengarnya. Kesempatan ini jarang ada, aku akan berlaku lembut kepadamu. Xiaolan Ying merasa leher bagian belakangnya kaku. Sampai jumpa.